Dipersembahkan oleh Para pengungsi di posko pengungsi Gunung Api Sinabung Di GPDI Dokum Siroga Posko Gudang Jeruk, Surbakti Dan posko pengungsian gedung GBKP Dokum Siroga Jika kampung mereka masuk dalam kategori bahaya Atau zona merah Terlebih beberapa hari terakhir Aktivitas awan panas Gunung Api Sinabung Mengalami peningkatan Untuk itu pengungsi dilarang kembali ke kampung halaman Pihaknya juga akan bertindak tegas Kepada warga yang tetap berusaha Masuk ke zona merah Di kaki Gunung Api Sinabung Sebanyak 2.038 kepala keluarga Terdiri dari 8 desa Dan 1 dusun masih mengungsi Di 8 posko pengungsian yang berada Di Kabupaten Karo, Sumatera Utara Rencana pemerintah akhir tahun 2017 Ribuan pengungsi Sinabung Akan dipindahkan ke hunian sementara Malam ini saya bersama Anggota saya melaksanakan Pengecekan ke posko-posko pengungsian Untuk meyakinkan bahwa memang masyarakat Sudah seluruhnya kembali ke posko pengungsian Dan tidak kembali lagi ke jendamnya Dan kita tetap menghimbau Kepada tokoh-tokoh masyarakat Tokoh-tokoh masyarakat yang ada di desa Supaya tetap juga menghimbau masyarakatnya Agar mematuhi Himbauan-himbauan dari aparat-aparat Yang sudah direkomendasikan dari Badan Pemantau Badan Pemantau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!